Pati resisten itu sebetulnya adalah jat tepung pati yang tidak bisa dicerna oleh tubuh kita Kalau kemarin ngelihat itu katanya ada beberapa jenis-jenis pati resisten? Ada empat Tipe satu itu yang dari alam sudah ada selubungnya Nah, itu misalnya kayak kacang kendele, kan luarnya itu ada selubungnya kan Kacang hijau, kan ada kayak tutupnya, gandum utuh Berarti kalau misalnya ini ada makanan nasi dingin Berarti sebenarnya bisa dibilang nasi dingin itu lebih baik kalau dibandingin dengan nasi panas Kalau nasi panasnya ini merupakan nasi yang dipanaskan dari nasi kemarin, itu tidak apa-apa Hai, salam buat selera kamu sehat Bersama juga dengan Sesa masih hadir lagi dengan episode-episode lainnya Kali ini juga masih bersama dengan The One and Only Narasumbernya kamu sehat yang gak pernah ganti, gak mau ganti Atau memang doksannya nyaman, kita juga gak tahu Jona nyaman Tor 20 Eh, bener ya Adi dokter Santi dari Marika Center Kompas Geram Media Hai doksan Hai Sesa Doksana juga doang Halo sahabat sonora, semoga semuanya sehat dan bahagia selalu Amin Ini bahagia, sehat, doa kita semua Pokoknya kalau sahabat sonora, nontonin semua kamu sehat yang ada Sesa dan ada doksan Pasti diawalnya dengan semoga semuanya sehat, semoga semuanya bahagia Kan itu yang paling utama, bukan? Betul, betul Kalau sehat tapi gak bahagia kan kasihan dari sini Kalau bahagia gak sehat Sama juga Kasian juga Kan badannya Ini, kita kamu sehat kali ini ya sahabat sonora, kita juga masih akan ngebahas topik-topik kesehatan Ini yang baru kemarin Sesa baru baca-baca ini karena doksan katanya mau ngangkat topik yang satu ini Pati resisten Sebelumnya Sesa gak pernah tahu ini doksan Mungkin sahabat sonora juga mungkin baru denger kali ya pati resisten ini apa Jadi kayak mungkin langsung aja ditanyakan ke dokter Sati, dok pati resisten ini sebenarnya apa? Pati resisten itu sebetulnya adalah jat tepung pati yang tidak bisa dicerna oleh tubuh kita Jadi makan di saluran pencernaan numpang lewat sampai ke usus besar Nah di usus besar yang tidak dicerna oleh badan kita dicerna oleh bakteri usus Nah bakteri-bakteri usus kan bakteri-bakteri baik dan jahat itu harus dikasih makan kan Nah makanannya itu adalah serat Selama ini kan kita tahunya gitu yang disebut dengan prebiotik Masih ingat kan Sesa? Nah si pati resisten itu sifatnya mirip seperti serat Jadi dia berfungsi sebagai prebiotik untuk ngasih makanan si bakteri baik Nah si bakteri yang ada di usus besar makan pati resisten ini Kemudian dalam proses dia makan dia menghasilkan Nah yang dihasilkan selain tentu ada gas Tapi juga ada yang namanya asam lemak rantai pendek Oke panjang Apanya panjang? Pendek Iya rantai pendek benar Namanya butirat Si butirat ini merupakan sumber energi utama dari sel-sel yang ada di dinding dalam usus Oke Jadi sel-sel usus kita makannya 70% dia bisa bergerak sumber energinya itu adalah dari butirat Nah jadi kan ada kerjasama yang menguntungkan Jadi kalau kita makan serat atau pati resisten jadi bisa makan serat bisa juga makan pati resisten Maka kita punya keuntungan dua Yang pertama bakteri baiknya jadi berkembang biak dengan banyak dengan baik karena kita kasih makan Dan sel-sel usus kita jadi dapat makanan dari hasilnya si bakteri ini Nah yang pertama itu Itu udah menjawab apa itu pati resisten Pati resisten itu adalah jenis pati yang tidak bisa dicerna oleh tubuh Itu jawaban pendeknya tadi kepanjangan sahabat sonora Tapi gapapa sekaligus untuk ngasih tau sahabat sonora juga gitu kan Terus ngomongin pati resisten nih dok san Kalau kemarin ngeliat itu katanya ada beberapa jenis-jenis pati resisten Ada empat Ada empat Apa coba? Ya kan gatau dok makanya baru nanya Kan duluan saya yang nanya Ya salah dong ya Apa dok? Gatau dok Tanya dong dok Ya sebenarnya gampang Tipe satu, tipe dua, tipe 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 empat Nah gampang kan Nyesel kan gak jawab Tipe satu Tipe satu itu yang dari alam sudah ada selubungnya Nah itu misalnya kayak kaca kendele Kan luarnya itu ada selubungnya kan Kacang hijau Kan ada kayak tutupnya Gandum utuh Nah itu luarnya ada Itu yang tipe satu Kalau yang tipe dua Itu pati resisten yang secara alami Ada di dalam makanan Tapi dia akan menghilang ketika makanannya matang Masak Contoh Pisang yang masih hijau itu loh Pisang mentah Ya bukan pisang hijau di es Bukan gitu Pisang hijau beneran yang masih mentah Terus kentang Pokoknya bahan makanan yang bertepung yang masih mentah Itu pati resisten jenis yang kedua Yang ketiga pati resisten dalam tanda kutip buatan manusia Jadi itu didapat dengan kita memasak bahan makanan yang bertepung Jadi bisa kentang Bisa beras Bisa singkong Bisa ubi Jadi kita masak Didinginkan Kalau udah dingin Dimasukkan ke dalam kulkas Selama 24 jam Kemudian ketika mau makan Boleh dikeluarkan Boleh dihangatkan Boleh tidak Nah itu akan Zat pati Yang ada di dalam makanan berkarbohidrat ini Sebagian akan berubah menjadi pati resisten Dibuat oleh manusia Dibuat oleh manusia Kalau yang jenis kedua kan Pati resistennya memang dari sananya Dari Tuhan gitu Nah yang keempat adalah Pati resisten yang dibuat oleh manusia Tapi di pabrik Jadi dengan reaksi kimia Gampang kan Satu, dua, tiga, empat Itu kan karena tadi doksan bilang Karbohidrat bisa dari buatan manusia Tadi ada didinginin juga Berarti kalau misalnya ini ada makanan nasi dingin Berarti sebenarnya bisa dibilang Nasi dingin itu lebih baik Kalau dibandingin dengan nasi panas Karena tadi kan Menghasilkan pati resisten Katanya kalau didiemin 24 jam Didinginin Tergantung Nasi panasnya ini bahannya apa Kalau nasi panasnya ini Merupakan nasi yang dipanaskan dari nasi kemarin Itu gak apa-apa Masih ada pati resistennya Tapi kalau baru masak Panas Belum melalui proses pendinginan Dan belum dipanaskan lagi Itu pati resistennya sedikit Gak banyak Jadi dia harus dimasak Dimatengin dulu Terus didiemin Didiemin Paling gak 24 jam Nah kalau mau dipanaskan lagi boleh Itu baru ada sih Kalau gak mau dipanaskan gak apa-apa Itu baru ada sih pati resistennya Ya baru ada pati resistennya Oh Bukan baru ada Baru banyak Baru banyak Yang lebih keliatan di mata Nah pati resisten itu kan Tidak bisa dicerna Nah ingat Di dalam pati resisten itu Ada di dalam karbohidrat Tapi tidak seluruhnya itu pati resisten Jadi tetap Misalnya satu nasi gitu Tetap di dalam nasi itu Ada pati yang bisa dicerna oleh tubuh Jadi tidak semuanya berubah menjadi pati resisten Jadi jangan dibolak-balik ya Terima kasih telah menonton